Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengatasi baterai cepat habis tanpa aplikasi dan dijamin hemat. So without further ado, let's get started. Oke, buat teman-teman yang baru mendapatkan video saya, jangan lupa untuk subscribe. Oke, jangan lupa juga untuk like kalau teman-teman like, dislike saja kalau tidak suka. Dan jangan lupa juga berikan komen. Nyalakan icon bell-nya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Oke, mari kita mulai dengan tips yang pertama. Yang pertama adalah turunkan kecerahannya. Jadi teman-teman harus menurunkan kecerahan, oke, supaya teman-teman bisa menghemat baterai ini ya. Jadi teman-teman lihat ini, jadi teman-teman turunkan saya kecerahannya. Itu jangan lupa ya, itu yang pertama. Untuk tutorial ini akan saya naikkan sedikit ya, supaya teman-teman bisa melihat dan baik. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, jangan pakai kecerahan otomatis. Yang mana itu? Yang ini dia. Oke, saya naikkan dulu ini. Ini ya. Ketika kita menggunakan kecerahan otomatis, ini akan nyalakan begini. Oke, jadi dia akan menurun sendiri ketika kita keluar rumah atau ke tempat yang terik matahari, dia akan naik. Oke, sebetulnya bagus, tetapi konsekuensinya baterai akan cepat habis, akan terkuras. Jadi itu yang kedua ya. Saya matikan dulu otomatisnya, cerahan otomatisnya. Tips yang ketiga adalah matikan aplikasi yang tidak dipakai lagi. Jadi misalnya kita lihat sini, kebetulan ini ada aplikasi, ini misalnya pengaturan ini ya. Jadi matikan saja. Caranya gimana? Kalian bisa langsung begini. Ini sementara ekordernya saya pakai, jadi saya tidak akan matikan. Tips yang keempat adalah matikan suara dan getaran. Jadi suara dan getaran ini adalah hal yang sangat menguras baterai kita. Jadi setiap kali ada notifikasi, dia bersuara, apalagi sudah suara, lalu ditambah lagi dengan getar. Ini pasti baterai kita akan cepat habis. Jadi gimana caranya mematikan suara dan getaran untuk semua HP memiliki shortcut jalan pintas. Punya saya ini, yang ini nih. Ini dia ya. Jadi ini kalau saya gini kan, kalau ini berarti dia menyala. Setiap kali ada notifikasi, dia akan berbunyi dan getar. Makanya saya langsung matikan saja. Samping itu juga berguna ketika teman-teman melakukan meeting dan sebagainya. Itu yang keempat. Yang kelima, ini yang paling penting sekali juga dan ini yang sangat menguras baterai teman-teman. Ini lokasi atau layanan lokasi ya. Jadi gimana caranya untuk mengetahui layanan lokasi itu? Ini selalu dia ketika kita menghidupkan layanan lokasi, dia akan selalu menguras baterai ya. Kenapa? Karena dia akan mencari terus lokasi-lokasi. Oke, caranya gimana? Teman-teman masuk ke setting. Oke, ini ke pengaturan atau setting. Kemudian teman-teman, oke, tuliskan di sini. Tulis aja langsung lokasi ya. Tulis aja langsung. Supaya teman-teman tidak lama-lama. Lokasi. Nah, ini sudah ada ya. Sorry. Ini di lokasi ya. Teman-teman cari yang ini. Buka yang ini. Oke. Nah, di sini ada tiga pengaturan. Pertama ya, akurasi tinggi. Yang kedua, penggunaan baterai rendah. Yang ketiga, perangkat saja. Oke, sorry. Saya agak terangkan lagi dikit. Oke. Nah, ini. Oke, jadi saya sarankan untuk menggunakan penggunaan baterai rendah. Kalau yang di atas, akurasi tinggi semakin tinggi, tentunya semakin juga banyak menguras baterai. Itu yang kelima. Sekarang kita menuju ke tips yang ke-6. Yang ke-6 itu adalah matikan Bluetooth. Oke, jika sudah tidak digunakan. Yang mana itu Bluetooth-nya? Kalau punya saya dari bawah ya. Dari bawah ini. Oke. Ini dia Bluetooth-nya. Nah, Bluetooth ini nyala karena saya lagi memakainya untuk menghubungkan HP dengan saya punya mouse. Ini kalau sudah tidak perlu, matikan saja. Ini ya. Karena saya masih Bluetooth, makanya saya tidak matikan. Dan yang terakhir adalah, oke, gunakan power saving. Jadi, untuk power saving ini, oke, saya akan beritahu, saya akan caranya gimana. Kita ke pengaturan kembali. Kemudian, teman-teman klik, ketik di sini. Oke. Itu hemat. Ya. Jangan klik power saving. Kecuali kalau, apa, bahasa yang HP di teman-teman itu bahasa-bahasa Inggris, maka gunakan power, oke, hemat. Ini ya. Hemat, hemat daya. Saya tidak akan matikan ini, karena tadi saya matikan, ini yang kedua kali ya, saya melakukan recording. Jadi, waktu saya matikan ini, semuanya juga berubah. Jadi, ini saja teman-teman, oke, hemat daya, nyalakan. Alright. Saya kira itu saja, tujuh cara mengatasi baterai yang cepat habis tanpa aplikasi. Sekali lagi, saya jamin hemat. Kalau tidak hemat, silakan kembali ke channel saya, teman-teman komen. Semoga tutorial ini berguna buat teman-teman. Kalau ada pertanyaan, kalau ada sesuatu yang dikomentari, silakan tulis di bawah ini. Buat teman-teman yang baru saja nonton video saya, melihat channel saya, jangan lupa untuk subscribe, like, oke, dan komen. Jangan lupa juga, nyalakan tombol like dan belnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya melakukan video terbaru. Oke, finally, peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!